Berikut adalah cara untuk menginput laporan bulanan untuk KBS, Desa Batatnya. Pertama-tama kita klik desa kbs.baliprop.co.id, setelah itu kita ketikkan username. Nah, di sini karena username sudah tersimpan, maka langsung bisa muncul username, lanjut ketik password, yaitu uruf A. Setelah itu kita login, kita akan tampilannya seperti ini, baik di laptop maupun di HP. Setelah itu kita klik laporan bulanan, jadi input laporan bulanan, atau disinilah input data bulanan, sehingga akan langsung muncul kecamatan Margo, Desa Batatnya. Setelah itu pilih jenis program, misalnya prioritas, kita pilih prioritas, setelah itu kita pilih programnya, misalnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Setelah itu klik input progress. Nah, setelah itu akan muncul apakah sudah dilakukan atau belum. Ketika belum, maka tidak ada permintaan foto, tapi kalau klik sudah dilakukan, maka akan terlihat upload foto kegiatan dan jelaskan kegiatan yang dilakukan. Nah, upload foto bisa diambil dari HP atau dari simpanan yang ada di laptop. Ini kita coba contoh yang kemarin, di bulan April. Misalnya kita pilih salah satu kegiatan yang berkaitan dengan sampah, yaitu di insert. Nah, di sini deskripsi kegiatan silahkan diketik apa kegiatannya, misalnya, pembersihan sampah plastik di lingkungan desa. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, jadi ketika data depresi disimpan, maka akan terlihat seperti ini. Terus oke, setelah itu kita next. Nah, di next ini ada, nanti ada beberapa pilihan. Misalnya kita pilih yang pertama, ini harus di-input satu-satu, jadi dari satu sampai enam ini harus di-input. Misalnya kita ingin menampingi warga dalam cara pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, prosesnya sama, jadi ketika input, maka akan terlihat sudah atau belum, jadi kita harus klik sudah dilakukan, setelah itu upload fotonya. Misalnya kita klik salah satu foto yang sudah kita simpan di HP. Nah, ini misalnya tentang bank sampah, diskusi kegiatannya, kegiatan bank sampah dibancar di warga. Nah, setelah itu seperti tadi, disimpan dan lanjut ke yang lainnya. Nah, begitu seterusnya, sampai semuanya ter-input, maka kita next. Nah, disini juga akan ada lagi meng-input kegiatan, misalnya melakukan kaitan fasilitasi, di-input juga satu-satu. Jadi, prosesnya sama seperti tadi. Setelah itu kita next. Nah, disini ada visioner. Jadi, pada saat menjawab visioner, misalnya disini sudah pilihannya di yang keempat, tapi agar terlihat nanti di laporan, maka kita kembalikan dulu ke satu. Kalau memang dia tetap di empat, maka kita klik lagi empat. Nah, demikian seterusnya seperti ini, misalnya mau di dua, klik dulu ke satu, klik lagi sekali tetap ke dua, atau misalnya sekarang sudah di tiga, di klik, demikian seterusnya, setelah itu kita next. Nah, disini ada kolom masalah yang dihadapi. Misalnya dalam hal pengelolaan sampah berbasis sumber, misalnya masalah yang kita hadapi adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih kurang. Oke, kita ketik di kolom ini. Masyarakat memilah sampah masih kurang. cukup segitu, setelah itu solusi yang kita tawarkan adalah mungkin melakukan sosialisasi selisasi pemilahan sampah dengan melipatkan kokoh masyarakat. Bisa seperti itu, setelah itu kita next. Nah, disini akan ada absen siapa yang ikut dalam kegiatan itu. Kalau misalnya siapa yang ikut langsung bisa diconteng, diconteng di tanda rumput, atau kalau mau semuanya ikut, itu bisa di klik di sini saja, maka semua akan kelihatan ikut dalam kegiatan. Setelah itu, next, maka akan lihat seperti ini. Jadi, seperti ini, maka laporannya sudah jadi. Jadi, ini kalau mau disimpan di HP, boleh, atau tetap dibiarkan seperti ini, tidak apa-apa. Jadi, seperti itu, proses pembuatan laporan untuk masing-masing desa, sehingga di sini, apa namanya, akan terlihat siapa-siapa saja yang ikut dalam kegiatan, sehingga absen ini akan sangat menentukan keaktifan masing-masing anggota di dalam melakukan kegiatan desa KGS. Demikian, cara penyimpanan data, semoga bisa membantu ketika ada diketemui kendala, bisa kita sharingkan di grup yang sudah ada. Sekian dan terima kasih. Selamat bertugas.